Halo selamat datang kembali di channel Calestia Rida Plus bersama saya Wira Wan Kali ini kami akan membahas sebuah animasi Korea yang berjudul Simbihouse 34 Yaitu serial pilot episode dari Simbihouse yang terdiri dari dua bagian Yang masing-masing menampilkan dua episode Tayang perdanaan di Tunyports pada tanggal 31 Desember 2012 Bagi yang tahu episode pilot, televisi merupakan episode tersendiri dari setelah televisi Yang digunakan untuk uji coba untuk mengukur apakah sebuah serial akan berhasil Cerita berfokus sebuah rumah misterius dan menyeramkan Yang membuat orang-orang takut tinggal di rumah tersebut Kira-kira apa yang akan terjadi dengan rumah tersebut Mari langsung ceritanya Di awal episode ini menampilkan seorang bocah bernama Duri Saat itu Duri sedang pulang sekolah Namun dia gak berani melintas di sebuah apartemen yang terkenal seram Yang disebut dengan apartemen Simbi Gak disangka-sangka kakaknya yang bernama Hari pun datang dan mengagetkan bocah ini Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk melewati rumah tersebut Di saat itu tanpa diduga ayah dan ibu mereka melintas Karena mereka harus pindah segera ke rumah baru mereka Yang lebih mengejutkan adalah ibu dan ayahnya memutuskan untuk pindah ke rumah berhantu tersebut Tentu saja Duri dan kakaknya Hari gak setuju Tapi mau gimana lagi mereka harus segera pindah di hari itu juga Tidak lama kemudian mereka pun mengangkat barang mereka dengan batuan lip Pada saat itu Duri yang sangat ketakutan menangis dan gak terima kalau khas tinggal disitu Tiba-tiba lip yang mereka naiki macet dan rusak sehingga mereka terjebak di dalam Di dalam lip yang gelap itu Duri mendengar sesuatu yang meminta tolong Bahkan sebuah maluk seram telian muncul dari belakang dan hampir mencekram Duri Untung saja dia tidak sengaja menendang mobil mobilannya sehingga maluk tersebut pergi Tidak lama kemudian lip tersebut bisa digunakan kembali Dan mereka masuk ke dalam apartemen mereka Setelah itu Duri dan kakaknya berencana keluar Namun karena terlalu takut menggunakan lip Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menggunakan tangganya saja Saat melewati tangga seekor maluk aneh menghalangi jalan mereka Dan mengatakan mereka tidak dapat menggunakan tangga tersebut Untuk menggunakan tangga itu mereka harus bertarung dengan maluk kecil aneh tersebut Jika mereka menang mereka dapat menggunakan tangga Bahkan maluk tersebut akan menuruti semua perintah mereka Maluk kecil itu memberikan mereka sebuah kelereng Awalnya Hari meremehkan maluk tersebut dan mengatakannya sebagai anak kecil Permainan pun dimulai Kali ini maluk aneh itu melemparkan kelerengnya Awalnya kelereng tersebut terlihat ke arah lain Namun dia terlihat curang dan mengarahkan ke penutsel lokan Tidak tinggal diam Hari pun kemudian melakukan yang sama Kali ini dia hampir kalah akan tetapi dia berhasil meniup kelerengnya Dan akhirnya dia pun menang Suatu perjanjian Hari meminta 30 ponsel baru untuk semua teman di kelasnya Akan tetapi maluk kecil aneh tersebut terlihat tidak dapat mengambulkannya Hingga akhirnya Hari meremehkannya dan merebut permainan yang dimakan maluk tersebut Kemudian meninggalkannya Malam harinya Duri baru ingat kalau video gamenya tertinggal saat bermain kelereng tadi Akhirnya mereka memberanikan turun dengan menggunakan lip Namun ketika berada di sana kaki Duri tiba-tiba tidak dapat bergerak Hari mencoba menolak adiknya Tiba-tiba dia melihat sesuatu di kaki Duri Dan tiba-tiba melilit tubuh adiknya tersebut Kemudian lip tersebut pun tertutup Di dalam sana ada banyak mata dan bayangan yang membuat Duri ketakutan Akhirnya Hari pun mengejarnya Namun karena tangganya yang terlalu banyak Dia kewalahan Akhirnya maluk aneh tadi muncul dan membantu Hari Untuk segera sampai ke lantai 13 Di dalam sana tiba-tiba sebuah tangan muncul dan menutup mulut Duri Hari segera mencari jalan lain Dan akhirnya berhasil mengeluarkan adiknya dari dalam lip tersebut Di saat itu mereka tiba-tiba mendengar suara minta tolong Ternyata maluk aneh itu dulunya adalah seorang wanita Tercepat di dalam lip tersebut Dan tidak sempat diselamatkan Akhirnya Hari pun menyelamatkan Awah gadis yang berada di sana Pada saat yang sama Maluk kecil aneh tadi muncul kembali Dan memperkenalkan dirinya Mereka sangat kaget setelah mengetahui Kalau maluk aneh itu adalah ternyata Simbi Goblin yang merupakan maluk yang muncul Begitu saja dari rumah tersebut 100 tahun lamanya Setelah bertemu dengan malu-malu aneh Sejak saat itu Duri tidak bisa berpisah dengan kakaknya Beralih ke adegan selanjutnya Yang menampil Duri dan kakaknya Yang memperhatikan diri Mengitip sebuah ruangan kosong di apartemen tersebut Dari lubang kunci dia melihat sesuatu di dalam sana Tidak lama kemudian Simbi pun kembali muncul Ternyata mereka dapat melihat maluk tersebut Setelah memakan permen Simbi Bahkan di saat itu mereka dikagetkan dengan maluk yang ingin keluar dari ruangan tersebut Dan mengejar mereka Tidak sengaja Simbi melemparkan Duri ke arah maluk tersebut Namun dia berada di atap Ternyata maluk itu mengejar Duri Karena mirip dengan temannya dahulu Aneh itu berteman dengan maluk tersebut Namun sayangnya dia meninggal di apartemen tersebut Beralih dari adegan tersebut Kali ini Duri sedang main peta umpet Dengan beberapa temannya Saat main peta umpet Duri bertemu dengan maluk lain yang membuat dia pingsan Dan akhirnya dibawa ke rumahnya Saat itu dia pun menceritakan hal tersebut kepada kakaknya Akhirnya hari memanggil Simbi dan meminta agar mereka tidak melihat maluk tersebut Hal tersebut tidak dapat digaburkan oleh Simbi Karena mereka sudah terlanjur memakan permennya Akhirnya Simbi pun menawarkan agar anaknya itu membantunya memindahkan maluk-maluk tersebut ke alam atas Dengan syarat Simbi akan menuruti semua permintaan mereka setiap maluk yang berhasil dipindahkan Kali ini mereka akan memindahkan maluk peta umpet Setelah cukup lama main kejar-kejaran dengan maluk tersebut Akhirnya hari berhasil membuka penutup matanya Ternyata dulunya dia adalah seorang gadis kecil Yang kesepian dan ikut main peta umpet bersama teman-temannya Dia terus mencari teman-temannya tersebut sampai dia meninggal dunia Dengan bantuan hari akhirnya gadis kecil itu dapat beristirahat dengan tenang Pada adegan selanjutnya memperlihatkan Simbi yang sakit perut Dia akan merasakan kesakitan jika sesuatu terjadi pada rumah tersebut Dan sayangnya dia tidak dapat menggunakan sihirnya untuk dirinya sendiri Hal itu disebabkan oleh karena ada maluk aneh lain di ruangan pemanas Akhirnya hari pun memberanikan diri untuk mencari maluk tersebut dan mencari sumber masalahnya Sesampainya di sana mereka menemukan anak-anak kucing yang terjebak dan merusak pemanas ruangan Hari pun mencoba menyelamatkan mereka Namun sayangnya maluk tersebut menyerangnya Untuk menghentikan maluk yang terlihat seperti kucing itu Mereka mengeluarkan air Tidak lama setelah itu hari mencoba menyelamatkan anak-anak kucing itu Namun hampir saja dia tertipa pipa dan untungnya maluk tersebut berhasil menyelamatkannya Maluk tersebut dulunya merupakan seorang gadis yang sangat menyukai kucing Akan tetapi tetangganya selalu mengusiknya Sehingga dia sangat membenci penghuni gedung tersebut Dengan pandan duri dan lainnya Air yang gadis itu pun bisa pergi ke alam atas dengan tenang Itulah pembahasan alur cerita kali ini Jika ingin undenak atau berpendapat silakan komentar Sampai disini dulu Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya